Halo semuanya, balik lagi dengan aku Arul. Pada video tutorial kali ini, aku akan memberikan tutorial cara membuat motion graphic animasi teks hanya menggunakan aplikasi KineMaster dan aplikasi Pixel Lab. Oke, langsung saja ke video tutorial berikut ini. Oke, langkah pertama kalian buka aplikasi Pixel Lab kalian. Selanjutnya, klik saja bagian pada New Text ini dua kali. Selanjutnya, masukkan teks yang ingin kalian inginkan. Selanjutnya, klik saja selesai, lalu klik OK. Nah, untuk teksnya ini tanpa spasi. Selanjutnya, klik saja ikon A besar di sini. Lalu scroll ke bawah, lalu cari menu font. Nah, yang ini. Selanjutnya, pilih saja My Fonts. Lalu untuk fontnya ini, kita menggunakan font yang bernama Gotham Black, seperti ini, untuk tampilannya. Nah, untuk fontnya ini kalian bisa dapatkan di deskripsi video ini. Nah, ketika sudah, kita berbesar dulu seperti ini. Selanjutnya, kalian posisikan di tengah. Nah, kalian scroll lagi ke atas. Lalu di sini ada menu Relative Position yang ini. Selanjutnya, kalian klik saja bagian ikon yang ini. Dan yang ini. Nah, otomatis teksnya itu sudah di tengah. Lalu kalian centang. Selanjutnya, kalian ganti warna teksnya. Di sini kalian scroll lagi, lalu pilih menu Color. Untuk color-nya ini, kalian pilih saja warna merah atau terserah kalian. Nah, jika warna merah semua, kalian klik dulu warna putih. Setelah itu, di bawah ini ada menu Selection. Nah, yang kita beri warna merah yaitu yang titel saja, kata yang kedua. Nah, kalian tinggal geser bagian warna biru ini ke bagian teks yang ingin kalian beri warna. Lalu masukkan warnanya. Nah, seperti itu. Ketika sudah, kalian tinggal centang saja. Nah, lalu kalian transparankan untuk background-nya. Klik saja ikon kotak menumpuk dua yang paling pojok di sini. Setelah itu, pilih menu Transparent. Selanjutnya, kalian simpan untuk gambarnya ini. Klik saja ikon yang ini. Setelah itu, kalian pilih Save As Image. Lalu untuk format-nya itu kita pilih PNG. Lalu di sini ada menu Dimensions. Untuk Dimensions-nya ini terserah kalian. Ketika sudah, kalian tinggal simpan ke galeri. Nah, ketika sudah tersimpan, kalian buka aplikasi KineMaster. Ketika sudah berada di dalam aplikasi KineMaster-nya, kalian klik saja ikon plus yang ada di tengah ini. Lalu pilih aspek rasio 16 banding 9. Selanjutnya, kalian klik latar. Lalu pilih saja latar yang warna hitam. Lalu kalian centang. Lalu latar warna hitamnya ini, kalian klik di sini. Setelah itu, kalian panjangkan durasinya sekitar 5 detik. Lalu warna hitamnya itu, kalian ganti saja menjadi warna hijau. Nah, caranya itu kalian klik. Lalu pilih ikon yang di sini ada warna hitamnya ini. Lalu cari warna hijau di sini. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya, kita perbesar dulu seperti ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, klik lapisan. Lalu klik media. Lalu masukkan gambar yang kalian simpan di pixel lab tadi. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kalian perbesar seperti ini. Lalu posisikan di tengah-tengah. Nah, seperti itu. Selanjutnya, untuk durasinya kalian samakan dengan durasi warna latar warna hijaunya yang ini. Seperti itu. Selanjutnya, kalian klik lapisan. Lalu klik lagi tulisan tangan. Untuk tulisan tangan ini, kalian ubah saja tulisnya di sini. Kalian pilih yang persegi ini. Lalu untuk warnanya di sini, kalian klik. Lalu pilih saja warna putih. Lalu kalian gambar seperti ini. Oke, ketika sudah, kalian jentang dulu. Lalu kalian bisa atur seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika sudah, kalian panjangkan dulu durasinya. Lalu kita beri animasi masuk. Nah, kalian klik tulisan tangannya ini. Lalu pilih saja animasi masuk di bagian icon ini. Lalu untuk animasi masuknya, kalian pilih saja gambar perlangkah dengan kecepatan 1 saja. Nah, lalu kalian pilih juga animasi keluarnya di sini. Yaitu hapus perlangkah dengan kecepatan 1. Selanjutnya, di bagian your title ini. Kalian klik saja. Setelah itu, kalian pilih scroll ke bawah. Lalu pilih pemangkasan. Lalu kalian pangkas di kata pertama seperti ini. Lalu kalian naikkan seperti ini. Nah, usahakan kalau memangkah seperti itu ya. Nah, ketika sudah, kalian tinggal centang dulu. Maka seperti ini. Lalu untuk teks yang pertama ini, yaitu kata yang pertama yang tadi sudah kita crop. Kita beri animasi masuk. Yaitu masuk, masuk, geser ke atas. Nah, seperti itu. Dengan kecepatan 1 saja. Lalu kita duplikat. Klik saja gambar teks ini tadi. Kita klik, lalu pilih bagian icon titik 3 di sini. Lalu pilih saja menu duplikat. Nah, kalian geser seperti ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, untuk teks yang sudah kita duplikat lagi. Kita scroll ke bawah, lalu pilih pemangkasan. Lalu kita pangkas kata yang kedua tadi. Seperti ini. Ketika sudah, kalian atur lagi. Seperti ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kalian tinggal centang lagi. Lalu posisikan teksnya seperti ini. Lalu untuk teks yang kedua itu, kalian beri animasi masuk, masuk, geser ke bawah. Nah, seperti itu. Tetapi jika seperti ini bentuknya, kalian klik teks yang sudah kita duplikat. Lalu pilih pemangkasan, lalu pangkas lagi seperti ini. Nah, kita play dulu. Maka sudah rapi seperti itu. Lalu kita beri semua animasi keluar. Untuk animasi keluar teks yang kata kedua ini, warna merah ini, kita pilih animasi keluar. Kebalikan dari animasi masuknya, yaitu keluar, geser ke atas. Dengan kecepatan 1. Lalu kata yang pertama tadi, kita beri animasi keluar. Kebalikannya, yaitu keluar, geser ke bawah. Dengan kecepatan 1. Selanjutnya, untuk warna hijau ini, kalian panjangkan sedikit. Seperti ini, agar animasi keluarnya itu terlihat semua. Nah, kita play dulu. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Nah, seperti itu. Tujuan untuk diberi warna hijau ini, backgroundnya, agar nanti bisa kita hilangkan untuk background hijaunya. Nah, selanjutnya, kalian tinggal klik ikon export di sini. Setelah itu, pilih resolusi dan laju bingkai video kalian. Ketika sudah, kalian tinggal klik export. Lalu, tunggu proses exportnya selesai. Oke, itulah sedikit tutorial dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!